Intro Angkatan bersenjata Ukraina kembali meneror Moskow pada Rabu 16 Agustus 2023 Pukul 5 pagi waktu setempat Ada pentiga drone musuh itu langsung terdeteksi dan ditembak kejatuh oleh sistem pertahanan udara Rusia Seperti diketahui serangan drone Ukraina kala itu menargetkan obyek-obyek wilayah Kaluga Dilansir dari Kompas.com menurut Gubernur Kaluga Vladislav Sapsa Drone ditembak kejatuh di selatan wilayah Moskow Yakni beberapa ratus kilometer barat daya ibu kota Rusia Vladislav Sapsa menyatakan bahwa tak ada korban jiwa akibat serangan drone musuh Lalu tak ada infrastruktur yang terkena dampak Seperti diketahui serangan udara Ukraina telah meneror Moskow sekira lima kali Yakni pada 3, 7, 10, dan 12 Agustus 2023 Kelima, serangan drone di Kaluga itu berhasil digagalkan oleh sistem pertahanan udara Rusia Seperti diketahui Moskow menjadi target serangan Ukraina dalam beberapa bulan terakhir Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya